Secara garis besar, Binus Olimpik 2017 adalah olahraga pagi dan sarapan pagi bersama yang berlangsung di Gor Sumantri Kuningan. Olahraga untuk seluruh binusian meliputi lari atau jalan santai, zumba robic, dan line dance, juga permainan sederhana. Para peserta, Binus Olimpik 2017 terbagi menjadi delapan kelompok atau houses, di mana nama kelompok tersebut mewakili nilai-nilai binus yang ada di lembaga, yaitu striving for excellence, perseverance, integrity, respect, innovation, teamwork, fostering, dan empowering. Terdapat total 2.000 karyawan lebih yang mengikuti acara Binus Olimpik 2017. Rangkaian acara dimulai tepat pada pukul 6 pagi, dilanjutkan dengan lari atau jalan santai, dan juga zumba robic dan line dance yang dipandu oleh Lisa, Natalia, dan tim. Stadion menggunakan dua lokasi utama sebagai tempat berolahraga, yaitu jalur lari dan lapangan sepak bola. Seluruh peserta yang mengikuti acara ini sangat antusias dalam mendapatkan hadiah untuk tim terbaik, doorplace, dan juga menambah kebukaran jasmani. Setiap peserta melakukan jalan atau lari sepanjang 3,6 km atau 9 kali putaran arena lari, dan setiap putaran diberikan stiker untuk menandakan bahwa peserta tersebut telah melewati pos. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan sembilan putaran dan mengikuti seluruh kegiatan dengan baik menjadi pemenang utama, yaitu mendapatkan piala Yosef Wibowo, dan piala ini menjadi piala bergilir untuk acara Binus Olimpik tahun depan. Selamat menikmati! Kami telah menikmati, kami sedang menikmati, tetapi menikmati itu membuat sebuah jalan-jalan untuk berguna. Dan kami juga boleh menikmati. Sangat baik. Mereka menikmati! Ya, energi! Mereka menikmati! Saya rasa waktu ini sedikit awal, tetapi ketika kita berkara kata, kita rasa baik-baik, Because at the end of the night, the sun is quite hot, the weather. I think we also know different colleagues from different campus. Actually, I think once a year, we can be a unit together. We are the community.